Assalamualaikum, hello guys, seperti yang gue kasih tau di video sebelumnya, bahwa video kali ini gue akan membahas mengenai rekomendasi laptop untuk editing di Adobe Premiere Pro. Banyak sekali yang mempertanyakan laptop seperti apa sih yang support untuk bisa kita gunakan dalam edit video menggunakan Adobe Premiere Pro. Ya, gue disini tidak ngomongin mereknya apa aja yang bagus ya, karena pada dasarnya semua merek tidak berbeda jauh. Namun, yang membedakan adalah speed processor-nya. Nah, speed processor-nya itu sendiri yang membedakan, yang terdiri dari beberapa poin yang sering kita sebut yang namanya spek. Dan spek inilah yang mempengaruhi harga jual sebuah laptop di pasaran. Oke, ngomongin masalah rekomendasi laptop untuk editing di Adobe Premiere Pro, tentunya kita harus tau dulu guys, poin-poin yang terkait di dalamnya, yaitu prosesor, RAM, hard disk, dan juga Windows apa sih yang dipakai gitu. Oke, kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu prosesor. Prosesor terdiri dari dua jenis, yaitu Intel dan AMD. Prosesor yang support untuk Adobe Premiere Pro, untuk Intel, gunakan minimal Core i3. Dan untuk yang AMD, gunakan minimal yang sudah recent. Idealnya recent 3 ya. Jika prosesor AMD masih pakai A1, A2, A3, A4, A9, bahkan A10, itu sudah ketinggalan guys. Alhasil, akan ada aja problem yang kalian temukan pada saat mengedit video menggunakan Adobe Premiere Pro. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu RAM. Untuk mengoperasikan Adobe Premiere Pro dengan baik di laptop kalian, gunakan RAM minimal 8GB dengan PGA Card 2GB. Karena PGA ini berfungsi untuk penyimpanan khusus dalam menampilkan display gambar pada sebuah video agar gambar tidak patah-patah dan sebagainya. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu harddisk. Untuk menggunakan Adobe Premiere Pro, kalian bisa menggunakan harddisk HDD minimal 500GB dan idealnya 1TB. Atau kalian juga bisa menggunakan harddisk SSD minimal 256GB. Karena harddisk HDD adalah versi lama, gue rekomendasikan ke kalian untuk pakai harddisk yang terbaru, yaitu SSD. Jika kalian menggunakan SSD, maka pengoperasian laptop dalam proses editing menggunakan Adobe Premiere Pro, prosesnya akan lebih cepat loading-loadingnya, guys, dibanding menggunakan yang HDD. Kesimpulannya, SSD lebih recommended daripada HDD. Yang terakhir, yaitu Windows apa yang digunakan untuk editing Adobe Premiere Pro. Kalian bisa pakai Windows minimal Windows 7, ya. Dengan Windows 7, kalian sudah bisa menggunakan software editing Adobe Premiere Pro. Dan di atasnya tentunya itu akan lebih baik. Bang, harganya berapa untuk spek laptop yang barusan dijelasin? Karena yang barusan gue jelasin itu spek minimal dalam penggunakan Adobe Premiere Pro, jadi harganya masih terjangkau buat kalian yang memang sudah menyiapkan budget untuk sebuah laptop, ya. Tenang saja, harganya masih terjangkau. Nah, jika isi kantong kalian, benar-benar minim banget ya budgetnya, tapi udah nggak sabar nih, kepengen banget beli laptop agar bisa menggunakan software editing Adobe Premiere Pro. Ya, kayak gue pengalaman dulu ya, gue juga sama, dompet gue tipis banget, tapi pengen punya laptop untuk editing Adobe Premiere Pro. Ya, kalian bisa pakai laptop seperti apa yang gue pakai ini, guys. Namanya Lenopo Idiapet 320 AMD A9. Harganya sangat bersahabat ya, kisaran 4-5 juta. Namun speknya belum ideal buat jalanin Adobe Premiere Pro dengan baik. Alhasil di tengah perjalanan ada saja masalahnya. Tapi selama gue masih bisa mengatasinya dan belum cukup budget untuk membeli yang lebih, gue manfaatin aja, guys, yang ada untuk spek laptop seperti punya gue ini. Ya, silakan aja ya, browsing-browsing ya, kalian. Oke, kiranya sudah cukup ya, gue ngomong panjang lebar soal rekomendasi laptop untuk editing Adobe Premiere Pro ini. Jika ada pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.